halo 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 teman-teman apa kabar semuanya Oke kita jumpa kembali di channel Fonisi aku oke teman-teman langsung saja kali ini saya akan membuat tutorial ya cara untuk mengembalikan chat WhatsApp yang terhapus teman-teman tapi eh disini kasusnya kita belum membackup isi dari chat WhatsApp itu biasanya untuk membackup WhatsApp itu seperti yang sudah saya bikin videonya silahkan teman-teman lihat di bagian atas Oke caranya seperti ini teman-teman yang pertama teman-teman silakan siapkan dulu aplikasi file manager ya atau file explorer bebas biasanya yang aplikasi pihak ketiga bukan aplikasi bawaan Nah setelah kita install aplikasi explorer atau file manager di sini kita cari yang namanya folder WhatsApp teman-teman ya yang ini folder WhatsApp kemudian di sini ada tiga folder kita pilih yang database ya Nah di dalam database ini ada dua file ya yang pertama yaitu MSG Store ada tanggal dan juga tahunnya yang di bagian bawahnya ada MSG Store DB Oke langsung saja caranya yang pertama yang bagian bawah ini teman-teman silahkan ditekan ya ditekan kemudian ganti nama aja ganti nama ya kemudian di bagian depannya ini kita kasih tulisan backup backup seperti ini teman-teman kemudian kita kasih tanda strip yang ini ya teman-teman Oke ya jadi jadinya seperti ini backup MSG Store DB crypto 12 ya Oke kemudian kita klik Oke nah kemudian file yang kedua ini ini biasanya itu ada nanti pilihan tanggalnya ada tanggal 14 tanggal 13 tanggal 11 dan seterusnya pokoknya pilih aja yang terakhir ya teman-teman pilih aja tanggal yang terakhir kita tekan kemudian ganti nama juga Nah kita hapus aja untuk tanggal tahun dan ininya nah maka jadinya seperti ini MSG Store titik DB titik crypto 12 Oke nah ini sudah selesai teman-teman kalau teman-teman mau pindahin database-nya ke HP lain ataupun dikirim lewat share it itu bisa ya Oke selanjutnya kita masuk ke pengaturan kita coba hapus ya WhatsAppnya kayak ini kita hapus penyimpanan hapus data ya atau teman-teman bisa hapus instalan juga nggak papa biar temen-temen yakin kalau chat WhatsApp kita ini bener-bener bisa dikembalikan Nah kita install ulang aja coba ya kita install ulang WhatsApp Oke teman-teman sambil nunggu download WhatsAppnya selesai jangan lupa teman-teman klik subscribe ya teman-teman agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari infonesi aku Nah oke kita buka kita gunakan WhatsApp seperti waktu pertama kali kita bikin ya yaitu masukkan nomor masukkan nomor yang digunakan WhatsAppnya Oke nah disini akan meminta kode ya Nah handphone yang saya gunakan untuk meminta kode itu disini ya jadi saya tunggu SMS dari WhatsApp tapi kalau kartu yang digunakan itu dalam satu handphone maka biasanya otomatis ya Nah ini kodenya teman-teman 549 093 Oke Oke kita kemudian klik lanjut klik izinkan izinkan lagi Nah di sini teman-teman lihat di sini meskipun tadi sebelumnya kita tidak mencadangkan tapi di sini ada tulisan cadangan ditemukan ya teman-teman tinggal pilih pulihkan saja seperti itu ya nanti di sini ada ukuran file yang kita restart kemudian kita lanjutkan nah tinggal kasih nama aja Oke kita tunggu sebentar Oke teman-teman ya ya teman-teman ini WhatsApp yang tadi kita hapus ya WhatsApp yang tadi kita hapus sudah ada ya oke jadi foto-foto yang tadi ada Oke teman-teman cukup sekian tutorialnya semoga bermanfaat jangan lupa klik like dan juga subscribe agar teman-teman mendapatkan update info terbaru dari Infoanisiaku sampai jumpa Terima kasih telah menonton!